selamat datang di aviari segera berlalu ya bapak ini kita harapkan dan kita bisa beraktivitas kembali dengan normal dan kita gak kemana-mana kita cukup di belakang rumah aja di kandang aviari BDB channel ini ngelihat burung yang sudah kita lepatkan di kandang aviari ini ada sekitar 30 pasang burung dari beberapa jenis yang kita dapatkan kita selamatkan dari om biokan terus kita dapat tiba dari teman-teman juga burung-burung yang sudah kita pelihara lama ya kita siapkan memang kita lepas kelihatan di kandang aviari BDB channel ini karena memang waktunya ya di saat kita kandang sudah selesai ternyata kita sedang di lada wabah seperti ini jadi kita gak bisa meneruskan jadi kita break dulu dan untuk ekosistemnya ya ekosistem yang ada dulu ya belum kita penuhin ekosistemnya belum kita penuhin vegetasinya karena menyesuaikan waktu ya nanti semoga aja wabah ini cepat berlalu dan kita bisa menyelesaikan kandang ini ya makanya ya kita cukup disini kita di belakang rumah aja sambil mencari ini ya sambil kita memanaskan diri kita cari sinar matahari ya kita lihat burung-burung yang sudah kita lepaskan ya sekalian refresh ya jadi kita bosan di rumah terus jadi kita refresh nanti kita juga bahas nih burung apa aja sih yang di akhir hari ini ya ternyata memang ya sudah banyak yang mulai menyusun sarang walaupun dengan ekosistem yang seadanya dengan vegetasi yang seadanya mereka bisa beradaptasi ya disini ya jadi banyak burung yang sudah kita lepaskan ada sekitar 30 pasang mulai dari murai, decu, terus beranjangan nanti kita bahas satu persatu ini kita coba kita lihat satu persatu ada burung apa aja yang sudah kita lepaskan ya untungnya untungnya juga kita juga di saat seperti ini sudah ada beberapa burung yang kita masukkan jadi bisa kita review jadi kita masih bisa tetap menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan ungas kepada teman-teman semuanya di BDP channel ini dan itu ya salah satu keuntungannya lah ya kendalanya sih memang pakan ya karena memang situasinya kita gak bisa kemana-mana kita gak bisa keluar rumah kita gak bisa dan juga di luar-luar juga orang-orang juga dibatasi pergerakannya makanya pedagang pakan pedagang pakan burung itu juga sudah semakin jarang makannya sudah semakin sulit ditemukan ya jadi ya untungnya juga sih kalau disini juga burung-burung disini karena luas ya dan ada ketinggian terus pohon-pohon bisa menghasilkan makanan-makanan alami makanya banyak burung-burung yang pemakan serangga pun masih bisa bertahan ya disini ya sementara pakan tetap kita kasih harian ulet, jangkrik cuman ya karena terbatas ya kita gak bisa jor-joran juga karena memang mengantisipasi hal-halnya nanti kalau kedepannya susah ditemukan pakan-pakan yang diperlukan gitu jadi sih kalau dengan adanya kandang ini juga lumayan bisa mengurangi beban pakan juga ya memang bisa di lepas liarkan begini di kandang begini dengan vegetasi-vegetasi yang bisa disini ada ulet juga terus cacing banyak tuh beranjangan juga makan cacing ya beranjangan pakai cacing rambatan itu bisa makan semut dia ngerambat-ngerambat di tembok-tembok jadi daun-daunan terus peleci terus burung-burung pemakan serangga lain itu bisa di pohon-pohon nangga itu jadi memang banyak uletnya ya jadi kalau pemakan biji-bijian kayak bondol ya cukup kita sejakin padi seperti ini ini padi dari sawah ya ini bener-bener padi yang kita pesan dari sawah langsung jadi emang makanan alaminya ini tersediakan nah disini juga cuaca kalau pagi sampai siang itu panas pagi kalau siang itu panas dan menyengat ya panasnya cuman kalau siang sampai sore di atas jam 12 itu sudah hujan jadi memang ada dua suhu yang sangat berbeda ya temperaturnya kalau di pagi sampai siang itu panas banget sedangkan di aviary kita kan emang masih ini ya vegetasinya masih kurang dan itu dari aluminium itu juga menghasilkan panas juga untungnya nih di sorenya juga hujan jadi membantu juga untuk pertumbuhan si tanaman-tanaman vegetasi yang kita tanam ini bisa lumayan cepat tumbuh dengan subur ya meskipun perlu waktu beberapa bulan lagi ya untuk bisa tumbuh ya tapi ya gak apa-apa karena ya semoga aja wapanya cepat berlalu dan kita masih bisa meneruskan kembali projek ini nah teman-teman di kandang aviary video bicara ini sudah sekitar 30 pasang ya 30 pasang burung dari berbagai jenis yang sudah kita lepaskan disini ya sudah kita lepas liarkan di kandang aviary kinti ini alhamdulillah sudah bisa beradaptasi ya ada ya kita coba review ya kita review satu persatu ya burung apa aja yang ada disini ya kita lihat yang nampak-nampak aja karena memang meskipun vegetasinya juga masih minim tapi burung-burungnya juga pintar-pintar ngumpet nih disini juga pintar kebetulan ini siang panas ini kebetulan burung-burung mandi dan disini mulai dari murai batu coba kita lepaskan juga sudah beradaptasi disini congkangan congkangan coklat cincuang coklat jadi memang sepasang kemarin baru kita lepaskan juga ternyata sudah bisa beradaptasi terus itu burung bimoli burung bimoli itu burung kanjiran emas ya dan kebetulan sudah mulai menyusun-nyusun sarang juga baru pertama kita jodohkan kita selamatkan ini dari Om Biokan ya jadi karena kasihan burung ini ya kita ambil kemarin itu ceritanya kita masukkan dan ternyata langsung berjodoh dan langsung akur ya terus yuk kita lihat lagi ini ada burung sepah hutan burung sepah hutan memang peliharaan lama ya karena saya memang suka warnanya dan ternyata warnanya juga menarik makanya saya pelihara dan akhirnya saya lepaskan disini nih sepasang nih burung sepah hutan sepah hutan itu kalau orang Jawa bilang itu mantenan ya yang cantan warnanya oranye ya yang betina itu warnanya kuning selanjutnya ada burung peleci tabuan baju ini burung kacamata laut dari tabuan baju atau subspecies intermedius nah ini ini namanya leci laut kalau nyebutnya nah ini udah mulai menyusun sarang kemarin juga gak tau nih sarangnya ada dimana dibalik-balik daun ini loh daun apa nangka ya daun nangka terus ada manyar manyar jambul manyar jambul ini juga sepah sang sekarang burung migrasi kita lihat ya burung migrasi itu ada ada tiga ya jadi cekatan mugimaki terus kerak basi alis hitam sama kerak basi besar nah itu burung migrasi tapi ya kita coba karena ada jalan dari rekan-rekan di BDP channel ini yang kemarin om coba dong om tangkarin burung ini dong tangkarin burung kerak basi alis hitam dong kerak basi besar dong tangkarin mugimaki dong ya kita coba nih kita akomodir disini ya terus gatik batu ciblek perenjak ada semuanya disini saya itu juga burung bondol ya burung bondol atau burung emprit disini burung emprit itu ada sekitar 4 jenis ya 4 jenis ada bondol hijau binglis terus bondol otohitam terus zebra fin sama satunya bondol ini bondol kepala hitam atau black headed muninya ya nah itu jadi kita juga ada fins lokal nusantara disini ada 4 tadi ya terus selanjutnya ya keluarga keluarga suster opida itu ya ada ini ya ada paleci terus opior opior ada 2 opior ada 2 ini opior jawa sama opior paruh tebal dari flores ya opior paruh tebal dari flores coba kita taruh disini dan ternyata memang ini burung ini kita selamatkan dari om bioka nih yang opior paruh tebal ini dan ternyata memang langsung berjodoh ya kemarin ya langsung akur terus kemarin terlihat kawin ini ini nih burungnya disini ini opior paruh tebal terus satunya opior jawa opior jawa itu yang pertama kita masukkan kita dapat di bahan dari garut ya itu jantan terus kemarin coba kita cari 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 ketemu betinanya di pasar burung pramuka akhirnya kita bawa pulang kita masukkan di kandang aviari ini dan langsung berjodoh langsung berjodoh dan kemarin juga terlihat ngangkutin seorang ya tapi ya gak tahu dimana entah udah ngangkutin atau belum tapi ya tanda-tanda ini tidak ada ada burung ini tepus gelagah ya atau kasu-kasu kasu-kasu itu juga sebenarnya jarang orang yang mau memelihara cuman ya karena banyak di om biokan ya kasihan juga kan juga kita identifikasi sepasang ya kita tarik kita angkut lah burung kasu-kasu ini dan ternyata juga bisa beradaptasi ya dan memang berjodoh udah berjodoh gak tahu nih meskipun dengan ekosistem yang seadanya ternyata sudah berjodoh ya saat itu juga kemarin kita dapat di bahan burung luntur ya burung luntur dari mau nah burung ini ya coba kita ini ya taruh di kandang aviari ini ternyata setelah kita lepaskan kemarin sekarang juga sudah bisa beradaptasi ya beradaptasi dengan sempurna dan burung ini sebagai tambahan ya teman-teman burung ini burung dilindungi undang-undang jadi memang gak boleh dipelihara dan diperjual belikan untuk merawat pun juga susah sebenarnya burung ini untuk dilawat kecuali kalau di kandang usir seperti ini ya dan kemarin itu ada yang menghibahkan karena kita juga gak tahu situasi juga seperti ini ya lagi kita juga gak bisa kemana-mana akhirnya burungnya kita tampung aja nanti kalau memang teman-teman ada yang punya program untuk melepas lehatan burung ini untuk mengkarankan tira burung ini silahkan akan kita serahkan dengan senang hati nah sementara biar beradaptasi dulu disini kita tabung disini ya ada satu lagi ya burungnya ini cukup unik jadi jarang-jarang yang ngetahuin ada kemarin burung cirik-cirik kumbang ya burung cirik-cirik kumbang itu salah satu spesies burung pemakan lebah ya jadi memang burung pemakan lebah cirik-ciriknya ya paruhnya panjang mukanya itu unik ya mukanya itu sedikit aneh nah cirik-cirik itu beda sama kirik-cirik ya jadi memang kalau kirik-cirik itu bodinya lebih ramping kalau kirik-cirik kumbang ini memang bodinya lebih besar dan penampilannya cukup aneh ya kalau saya bilang suaranya pun cukup aneh dan ini lah kemarin juga disini burung ini jarang yang bisa menemukan burung ini suara burung ini seperti apa ternyata di aviary bdb channel ini burung ini juga sekarang belajar ya tapi suaranya unik kayak suara kondok lah tapi setidaknya kita jadi tahu udah kita dokumentasikan jadi kalau nanya suara burung ini seperti apa sih kita udah punya dokumentasinya nah itu salah satu juga apa ya fungsi kita untuk membuat kandang aviary itu yaitu kita jadi punya literatur kita jadi punya data arsif tentang burung-burung yang ada di Indonesia ya selain juga kita nanti tahu seperti apa sih perilakunya untuk ditangkarkan jadi kita juga bisa mendokumentasikan seperti apa sih suara-suara asli burung ini di alam liarnya yang kita bisa mendokumentasikan tanpa harus kita ke alamnya langsung karena kita memang keterbatasan waktu tempat dan biaya ya jadi ya kita bisa dapat literatur gak jauh-jauh dari rumah itu sih hadapan kita dan selain itu burung apa lagi ya oh decu ya decu burung decu belang decu belang itu juga meskipun sekarang juga udah lumayan banyak juga yang menangkarkan ya jadi ya coba kita lepaskan disini kemarin juga kita bisa temukan burung ini sepasang di pasar burung ombyokan makanya juga kita kita ambil kita selamatkan kita taruh di aviary kita ini ya biar bisa berdatasi dan berkembang biarlah ya saya itu juga ada burung pancawarna burung pancawarna itu ya ada salah satu kerabat burung pokse-poksen ya burung pancawarna itu nama aslinya adalah burung mesia sumatra burung ini endemik sumatra dan sekarang juga burung ini udah susah udah susah ditemukan di alam liarnya karena populasinya ya sudah menyusut ya makanya ya akhirnya jadi masuk burung yang dirindungi undang-undang ya jadi kita coba disini kita temukan kemarin sepasang juga kita bawa kesini kita beli ya kita beli dari ombyokan kita bawa kita taruh dan ternyata terbukti sudah berjodoh tapi ya semoga aja bisa berkembang pihak disini ya karena sudah adaptasi adaptasinya sudah cukup bagus burung pancawarna ini ya itu harapan kita burung pancawarna ini bisa survive dan bisa berkembang pihak disini nah selain itu juga disini coba kita lepaskan juga kemarin itu burung menenting kecil burung menenting kecil ya kalau orang burung itu kacar air kecil kalau yang besar itu menenting besar menenting besar yang warnanya cukup menarik dengan ekornya ya ekornya yang menarik itu bisa disebut kacar air atau kacar bali nah ini yang versi kecilnya nih kira dapat juga sepasang dan coba kita lepaskan dan ternyata bisa beradaptasi ya dan selain menenting menenting kecil itu juga ini rawatan ini titipan burung cucak jenggot ditaruh disini sepasang tapi masih belum akur kayaknya masih kejar-kejaran aja tapi semoga aja dalam waktu dekat bisa akur ya karena memang ya ekosistemnya belum lengkap ya jadi mungkin mereka masih adaptasi selanjutnya apa ya oh ini pelanduk topi hitam pelanduk topi hitam itu juga jarang ya jarang yang tahu juga dan ternyata juga banyak ditangkap diombyokan dijual belikan karena padahal burung ini juga jarang yang mau beli ya makanya itu kita juga cukup perhatikan sebenarnya kalau menangkap burung itu seharusnya juga jangan yang itu membabi buta ya jangan semua dikeruk karena memang burung ini gak berbunyi ya dan memang gak recommended untuk didengarkan suaranya tapi ya kita coba disini kita lepaskan disini sepasang dan semoga aja kita bisa dokumentasikan suaranya ya seperti apa aja burung ini semoga aja kita bisa punya literatur tentang suara burung ini burung pelanduk topi hitam ini kalau dibilang ini gak bersuara ya ternyata ya bener juga disini juga ternyata jarang bersuara ya ataupun kita entah kita lupa memantaunya tapi yang jelas burung pelanduk topi hitam ini belum bersuara ya oh cipau cipau lupa kemarin kita juga melepaskan cipau sepasang oh iya ini kipasan ini ya kipasan ekor merah kipasan ekor merah itu sekarang jadi salah satu burung yang dirindungi undang-undang ya termasuk burung kipasan jawa juga karena memang populasinya cukup drastis ya menurunnya jadi memang sudah sangat sulit ditemukan di alamnya karena memang ya perburuan liar ya selain perburuan liar juga burung ini juga kehilangan habitat ya karena terkiris pemukiman terus alih fungsi lahan terutama di jawa ya makanya burung ini termasuk burung yang dirindungi karena memang populasinya di alam liana sudah semakin menyusut ya makanya kemarin kita temukan di ombiokan juga kita masukkan disini dan semoga saja bisa survive oh iya tambah lagi ini ada peranjangan ya peranjangan parva ya ini ya peranjangan dari NTT jadi memang sudah kita siapkan disini sudah kita lepas sihatkan kalau yang javanikanya yang dari jawa sudah ditangarkan di kandang penangkaran sementara yang disini kita lepaskan burung NTT ya jadi peranjangan parva kalau yang javanikanya ada di dalam ciplek itu juga disini bukan ombiokan ya kalau ciplek ya ciplek itu hasil ternakan disini sendiri jadi memang itu ternakan dari kebun sendiri kita taruh disini jadi ya kalau ada pastinya cukup mudah ya kalau ciplek cinenen juga disini ada berapa pasang tuh cinenen sama gelatik batu ya kalau cinenen ada tiga pasang terus gelatik batu ada dua pasang semoga aja kalau katik batu itu memang peliharaan dari kecil ya bisa beradaptasi dengan sempurna dan yang kita harapkan kita itu pengen burung manjar jambul ya manjar jambul itu ya kita usahakan bisa berhasil karena burung ini termasuk susah burung ini terkena sebagai arsitek anyaman ya arsitek sarang yang unik ya makanya nanti kita akan coba tanam pohon palem-paleman ya biar bisa beradaptasi dan bisa bersarang karena memang sudah terlihat berjodoh sih karena memang ekosistemnya belum ada ya udahlah kita biarkan aja beradaptasi nah ini teman-teman kalau yang disini kan sudah kita bangun kolam ya kolam jadi memang air mengalir ini ada pohon nangka tua ini dipangas atasnya sekitar tingginya sekitar 5 meter lah ya ini sekarang 5 meter dengan pohon-pohon yang kayak sirih tapi bukan sirih ini tidak tahu depan apa ini sudah gelingkar-gelingkar-gelingkar disitu nah disini kita kasih kolam mengalir ya di kolam mengalir ada ikannya ikan kecil-kecil juga jadi bisa burung-burung ini juga bisa minum dan mandi disini terutama saat cuaca panas seperti ini burung ini mandi disini mandi ini juga nih disini juga banyak burungnya nih ini bisa kalau malam juga tidur disini burungnya tidur disini terus lagi ini tanaman ini nih ini bisa dipakai burung tidur ya pakai burung tidur nih tanaman ini coba lihat disini tanaman ini nah disini banyak burungnya nih kalau dibuka banyak burungnya makanya juga kita pengen coba ini dengan ekosisi dengan burung-burung bawah ya nanti kita coba kasih puyuh sengayan atau puyuh gonggong disini mereka bisa bersembunyi disini ini peranjangan juga sembunyi disini nih burung peranjangan terus burung jungkangan juga disini ya tapi ya karena memang ekosistemnya belum ada burung-burung atas pun bisa mainnya ke bawah karena memang disini belum ini ya belum banyak pepohonannya ya sekitar butuh sekitar 3 atau 4 bulan untuk bisa tumbuh-tumbuh semua karena ya memang suasana seperti ini jadi kita belum bisa meneruskan dengan vegetasi-vegetasi yang lebih besar nanti kita kasih hilalang disini hilalang itu ya untuk burung krakbasi terus burung-burung yang lain yang burung-burung bawah ya ini juga pohon ini kita tanam ini pohon apa namanya ketapang tapi sekarang terlihat meranggas tapi sebenarnya ini akan hidup nih pohon ketapang ini disini burung-burung juga banyak bertengger disini bisa bertengger disini ya ini salak ya jadi pelanduk ini nanti akan disini pelanduk top hitam kaso-kaso ini abutannya disini disini masih kita tanam masih kecil juga disona masih luas nanti kan ada pohon besarnya lagi disana sementara kan pohonnya satu nanti pohon besarnya satu dua tiga mungkin disana ada pohon karsen atau pohon seri ya ini ada bisa buahnya bisa dimakan buat burung-burung sekarang ya cukup segini dulu ya yang penting ada sirkulasi air mengalir dan ada ikan-ikannya bisa mandi disitu bisa kalau panas kayak gini burung bisa turun mandi nah gitu nah ini juga murai murai batu ini kalau kita ngeliat murai batu kita lepaskan disini itu liat dipertenggar di pohon meskipun ini ekosistem buatannya tapi cukup bikin apa ya fresh ya di mata karena selama ini kita dengerin murai batu hanya di sangkar hanya di kandang penangkaran sekarang kita bisa lihat di kandang yang lebih luas jadi ya gitu jadi bisa bikin fresh ya oh ya teman-teman gitu contohnya burung kaso-kaso dia ada di pocok sana nah rata-rata burung-burung itu nyarangnya itu ada di atas ya tuh kaso-kaso liatkan gak kaso-kasonya liatkan kan oke itu kaso-kaso ya teman-teman itu mereka tuh sepasang dan memang udah jodoh mereka nyarangnya tuh disitu-situ jadi banyak burung yang sudah bersarang disitu yang bersarang disini ternyata burung bondol hijau binglis ya yang bersarang di ujung sana itu termasuk burung yang susah ternyata bisa tuh yang disana memang di atas-atas ya tapi takutnya karena masih panas suasannya panas begini jadi gak akan jadi mungkin berteror juga gak akan jadi ya gak akan menetas karena memang suasannya panas banget jadi dia memang di paling atas ini ketinggian sekitar dia ada di 8 meter jadi memang tinggi terus panas ya aluminiumnya juga panas makanya itu ya kita ini aja lah biar mereka beriletasi aja kalau untuk hasilnya nanti nah kalau jam segini sore begini atau pagi suaranya riuh ya teman-teman jadi mengeriuh jadi bikin fresh di otak di pikiran bikin fresh karena pagi kita bisa mendengarkan burung-burung aneka burung dari alam liar yang sama ini belum pernah kita dengarkan kita bisa dengarkan nah itulah jadi kalau siang dia tidur berserat makan dan kalau sore kembali meriah lagi suaranya bersuara semua nah sekian dulu teman-teman sampai ketemu lagi besok ya kita coba update lagi kita coba review lagi dengan burung-burung yang ada di sini ya yang seperti apa sih perkembangannya ya tetap kita update mau makan dulu udah hapar siang ya mau ngopi juga jadi teman-teman sampai ketemu lagi besok ya ciao selamat menikmati